Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengirim pesan di line yang diblokir. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat polling di line e-android. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin mengirimkan pesan ke teman yang mana orang itu telah memblokir teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya disini bisa menggunakan beberapa trik ya. Oke teman-teman, jadi disini saya memiliki dua akun. Akun pertama saya akan coba saya blokir dan nanti akan coba saya kirimkan pesan. Nah ini kita langsung blok saja. Nah, kita pindah ke akun saya yang satunya untuk mirim pesan ke akun yang memblokir tadi. Ketika kita di blokir, orang tersebut akan tetap bisa kita chat ya teman-teman. Masih ada juga di list kita, akan tetapi pesan yang kita kirim itu tidak masuk. Tidak sampai ke orang tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat ini sudah saya chat. Akan tetapi, chatnya itu tidak masuk teman-teman. Kita buka. Nah, tidak ada pesan yang masuk. Di sini, karena kita sudah memblokirnya. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa tetap menchat orang tersebut walaupun kita sudah di blokir. Caranya teman-teman, teman-teman bisa buka akun dari profil orang yang memblokir kita. Kita klik pojok kanan atas itu. Kita kembali dulu. Nah, kita pergi ke halaman vroomnya dia ya teman-teman. Nah, ini dia akun yang tadi sudah memblokir akun saya yang ini. Kita buka vroomnya. Itu bagian lain vroom post, bagian postingan-postingan dia. Lalu setelah itu, teman-teman bisa langsung pilih pada salah satu postingan. Lalu teman-teman beri komentar. Misalnya yang ini. Teman-teman bisa langsung berikan komentar di situ. Nah, untuk komentar itu masuk ya teman-teman. Ini kan sudah kita kirimkan komentar di postingannya ya. Sekarang kita coba buka akun sayang satunya. Jika kita lihat pada postingannya, di situ. Ini dia teman-teman. Nah, masuk ya teman-teman untuk komentar yang tadi kita buat. Walaupun jika chatnya tidak masuk, tapi jika kita berkomentar di dalam postingannya itu tetap masuk. Orang yang memblokir kita itu tetap bisa membacanya. Jadi, mungkin teman-teman bisa minta dengan teman-teman tersebut untuk mengunblocknya melalui sini. Walaupun kita tidak bisa mencet langsung melalui room chat, teman-teman bisa coba dengan alternatif ini ya teman-teman sebagai untuk cara mengakalinya. Gampang banget kan teman-teman caranya? Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara mencet lain yang diblokir. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.